Aku meminta maaf padamu Selama ini, aku yang bersalah Dan terlalu kasar padamu Dan terlalu kasar padamu Dan terlalu kasar padamu Bulan, rasanya tidak ada lelaki yang paling tolong, kecuali aku. Saat yang begitu panjang terasa semakin sempit. Aku tersiksa dengan ulahku sendiri. Betapa lama kegelisahan yang menyerang perasaanku. Bulan, di hadapanmu aku perlihatkan kebencian. Tapi jauh dalam hatiku, aku merasa sayang padamu. Masih ingatkah kamu tentang surat Jackie yang kubuat itu? Dan aku lupa membuka nama dan tanda tanganku sendiri pada surat itu. Kau meledai kumpulku. Tapi itu merupakan bukti bahwa hatiku sudah lama terpaut padamu. Aku tulis surat ini ketika kau dan teman-teman yang lainnya sedang menikmati malam perpisahan. Maukah kau memaafkan kekasaranku? Melupakan yang telah lalu dan memaafkan segalanya bulanmu. Aku ingin menjumpaimu dengan senyum. Dan kita bisa bicara dan bercanda dengan kasih sayang. Hei, ada apa sih kamu mesti bicara di tempat ini? Tenang aja, tenang, tenang. Kau harus membayaran dengan mentraktir. Nah, yang penting suratku untuk bulan. Sudah ada balasannya belum? Duduk dulu. Pesan makanan dulu ya. Hei, mas! Satu lagi ya, seperti ini. Iya, om. Cepetan, Vic! Roman, aku menangis setelah membaca suratmu. Tidak ada yang paling mengesankan sebelumnya, kecuali setelah aku mengetahui perasaanmu yang sesungguhnya. Tetapi, mengapa semua ini datang terlambat di antara kita? Semula memang aku membencimu, membenci tingkahmu. Tapi kemudian aku merasa, banyak waktu yang mengita perhatianku padamu. Dalam kebencian, justru makin lekat simpatiku padamu. Sejak aku diantar olehmu pada malam pesta rumah Susan itu, sesungguhnya aku berharap akan merupakan awal dari perkembangan simpatiku padamu. Nyatanya tidak. Jalan ke arah itu berliku-liku. Benih-benih kebencian di antara kita, seolah-olah menghalangi kemesraan yang kita impikan bersama. Roman, biarlah semuanya berlalu, seumpama lembaran usang yang akan menjelma menjadi lembaran putih, kendatipun ditulis dengan tinta duka. Jika kamu membaca surat ini, berangkali aku sudah berada di lapangan terbang untuk berangkat ke Irian Jaya bersama kedua orangtuaku. Aku berharap kamu datang bersama Victor. Kalau tidak, biarlah kita berpisah tanpa bertemu. Selamat tinggal, Roman. Selamat berpisah. Kamu tidak picisan lagi. Aku akan selalu mengenangmu. Aku percaya, akan ada hari lain yang membuka kemesraan bagi kita. Doaku, bulan dari. Pasti kamu mau menangis. Tapi gengsi. Eh, man. Mau kemana, man? Airport. Mas, mas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kamu masuk. Teman-teman tunggu di sini. Cepatangan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. yang berangkat hanya Mami dan Papi Wulan. menantikan bahagia. di ufuk kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tapi dalam suratmu kau mengatakan akan berangkat. Itu hanya akalnya, Victor. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton.